Di sini kita akan menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan bentuk persamaan kuadratnya. Tapi untuk menggunakan rumus ABC, kita harus mengubah bentuk persamaan kuadratnya jadi bentuk umumnya dulu, yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, lalu C konstanta. Kita gunakan rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan ABC tadi, koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstanta, lalu X1,2 berarti hasilnya nanti ada 2, ada X1 dan X2, yang satu gunakan plus, yang satu gunakan min. Kita akan ubah dulu bentuk persamaan kuadrat berikut, jadinya bentuk umumnya dulu. Kita punya X plus 3 per X plus 2, dikurang 1 min X per X sama dengan 4 sepertiga, kita akan ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. 4 sepertiga, berarti kita kesini dikali, lalu kesini ditambah. Berarti jadinya 4 kali 3, 12, 12 tambah 1, 13 per 3. Lalu kemudian kita akan hilangkan penyebutnya dengan cara semuanya kita kali dengan KPK dari penyebutnya. Berarti kita akan kali dengan X plus 2, lalu kita kali X, lalu kita kali dengan 3. Berarti yang disini berarti X plus 3-nya per X plus 2, kalau kita kali bentuk ini maka X plus 2-nya hilang, berarti tinggal 3X, berarti 3X akan dikali dengan X plus 3. Lalu min, disini berarti X-nya yang hilang, berarti 1 min X-nya tetap ada, lalu dikali dengan 3 sama X plus 2. Sama dengan kalau ini yang 3-nya yang hilang, berarti tinggal 13, disini ada X plus 2 dikali dengan X. Kita akan kali masuk masing-masing, jadinya 3X kuadrat plus 9X. Kemudian ini kita tulis dulu min 3, kita kali dulu 1 min X sama X plus 2-nya, kita kali pelangi, berarti 1 dikali dengan X berarti jadinya X. 1 dikali plus 2 jadinya plus 2, lalu min X dikali dengan X jadinya min X kuadrat. Min X dikali dengan 2 jadinya min 2X. Sama dengan ini juga kita kali jadinya 13X dikali dengan X plus 2. Kita kali dengan X-nya dulu. Lalu ini akan jadi 3X kuadrat plus 9X, kemudian disini berarti jadinya min 3 dikali X berarti min 3X, lalu min 6, 3 kali 2, lalu ini jadi plus, karena min dikali min jadinya plus 3 dikali X kuadrat berarti 3X kuadrat, lalu ini juga jadi plus 6X. Sama dengan disini jadinya 13X kuadrat plus 26X. Lalu kita akan pindahkan semuanya ke sebelah kiri, supaya jadinya sama dengan 0. Berarti kita punya disini 3X kuadrat sama 3X kuadrat berarti jadinya 6X kuadrat, lalu 9X min 3X berarti jadinya 6X, 6X sama 6X jadinya 12X. Lalu kemudian disini min 6, lalu kita pindahkan jadinya min 13X kuadrat, min 26X sama dengan 0. Berarti kita dapatkan disini 6X kuadrat dikurang 13X kuadrat berarti jadinya min 7X kuadrat, lalu 12X dikurang dengan 26X jadinya min 14X, kemudian ini min 6 sama dengan 0. Kita dapatkan bentuknya seperti ini, berarti kita dapatkan ABC-nya. A-nya adalah min 7, lalu B-nya adalah koefisien X-nya itu min 14, lalu C-nya min 6. Kita akan masukkan ke dalam rumus X. 1,2 sama dengan min B, berarti min dari min 14 plus minus akar dari B kuadrat, berarti min 14 kuadrat, min 4 dikali dengan A-nya min 7, kemudian dikali dengan C-nya min 6. Berarti kita dapatkan disini 14 plus minus akar, ini jadinya 196, lalu min 4 dikali dengan min 7 dikali dengan min 6, jadinya adalah 168. Berarti 2 kali min 7, min 14. Berarti kita dapatkan 14 plus minus akar, 196 dikurang 168 jadinya akar 28. Berarti ini per min 14, 28 itu kan 4 dikali dengan 7. Berarti kita bisa keluarkan 4-nya, berarti jadinya 14 plus minus 2 akar 7 per min 14. Berarti kita dapatkan X1-nya, dari sini kita dapatkan X1-nya adalah 14 plus 2 akar 7 per min 14. Berarti ini semua kita bisa bagi 2, berarti jadinya min 7, kemudian min akar 7 per 7, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita punya X2-nya adalah 14 min 2 akar 7 per min 14. Berarti kita bagi 2 semua juga, jadinya min 7 plus akar 7 per 7. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.